Di hari ke-6 pencarian, Tim Sargabungan kembali menemukan 7 korban longsor di Pulau Serasa Natuna ke Pulauan Riau. Kini total korban yang telah ditemukan adalah 144 orang, sementara 10 orang lainnya masih hilang. Pencarian korban longsor Natuna pada hari ke-6 membuahkan hasil. Tim Sargabungan menemukan 7 korban pada Sabtu sore. Total korban jiwa yang sudah ditemukan berjumlah 44 orang dari 54 orang yang dinyatakan hilang. Sementara 10 korban lainnya masih dicari. Pencarian hari ke-6 ini menggunakan anjing pelacak untuk mempercepat proses pencarian korban jiwa tertindul longsor. Perkembangan, pelaksanaan operasi SAR di Serasan. Pencarian, di hari ke-6 ini Tim Sargabungan menemukan 7 orang korban, yang mana jumlah menjadi 44 orang. Jadi ada 10 korban lagi yang masih dalam pencarian. Akses jalan yang terputus akibat longsor di Desa Pangkalan ditargetkan bisa kembali diakses dalam 1 atau 2 hari mendatang. Tapi harapannya dalam 1-2 hari ini jalan utama tidak bisa terhubung lagi, sehingga mempermudah untuk pengangkutan atau dorongan logistik. Harapan kami rekan-rekan yang di sini tetap dapat menjaga kemampuan dan kesehatannya, sehingga dapat terus beraksi sampai saat 7 hari pertama keadaan darurat, yaitu tanggal 13. Masa tanggap darurat selama 7 hari pencarian akan berakhir pada 13 Maret. Diharapkan pada sisa masa tanggap darurat, semua korban dapat ditemukan.